Pada video kali ini kita akan membahas tentang stepper motor Stepper motor adalah motor DC Namun dia mempunyai pergerakan per satu step Jadi kita bisa mengontrol pergerakannya, mengontrol speednya, mengontrol posisinya Dan yang paling penting itu motor ini adalah motor yang bisa menghasilkan tingkat presisi yang tinggi Jadi misalnya kita harus bergerak sekian derajat, dia akan menghasilkan tingkat presisi yang tinggi Nah berbeda dengan motor DC pada umumnya, motor DC yang hanya 2 kabel min plus atau 3 kabel Nah ini adalah motor DC, di mana motor DC akan berputar terus menerus saat diberikan tegangan ke dalam coilnya Dia akan berputar terus menerus sampai saat kita lepas inputnya dia akan masih tetap berputar Karena ada gaya dan lalu berhenti Nah berbeda dengan stepper motor Stepper motor saat kita mengalirkan arus Dia akan bergerak hanya satu step sesuai dengan spesifikasinya Misalnya satu stepnya itu 1,8 degree Nah seperti motor ini Motor ini satu stepnya 1,8 degree Kita bisa lihat disini satu step 1,8 degree Nah terus ini ada torsinya 0,89 Nm Ini ada konsumsi ampere nya 2,3 Dan ini adalah wiringnya Nah hal penting apa saja sih sebetulnya yang harus kita perhatikan jika kita butuh dengan stepper motor Yang pertama adalah budget Untuk harga stepper motor Untuk NEMA 17 besar ini Untuk kebutuhan 3D printer Untuk robotik robot arm Atau untuk CNC laser yang kecil Atau untuk Ini untuk kebutuhan kecil lah Itu harganya itu range nya paling kecil itu 100 mungkin antara 130 ribu sampai dengan 250 ribuan Untuk NEMA 17 Dan untuk NEMA 23 itu lebih mahal lagi Yang paling murahnya sekitar 200 ribu sampai Ada yang 750 ribu Ada juga yang 800 ribu NEMA 23 Nah NEMA 34 lebih tinggi lagi harganya Bisa cek di marketplace di Indonesia itu banyak beredar NEMA 42 juga NEMA 42 agak jarang kita menemukan di marketplace Dan NEMA 57 apalagi itu jarang banget di Indonesia Tapi pernah ada yang jual Nah jadi yang pertama itu adalah budget Lalu yang kedua Torsi Jadi pemilihan torsi ini tergantung kepada Aplikasi apa yang akan kita gunakan Aplikasi apa yang akan kita buat Mesin apa yang akan kita bangun Dan Bebannya seperti apa Seperti yang beredar di pasaran itu 3D printer Laser Ataupun CNC router Atau CNC milling Ataupun CNC bubut Nah itu Torsinya berbeda-beda Tapi NEMA 17 ini NEMA 17 umum digunakan di Laser Laser yang ukuran kecil ya Laser Terus 3D printer 3D printer dan laser sih Kebanyakan Mungkin untuk Routernya dia untuk Untuk masining material seperti Plastik dan kayu Ataupun PCB itu yang gak terlalu berat ya Nah sedangkan untuk NEMA 23 itu Biasanya ke tingkat yang lebih berat lagi Seperti Masining aluminium Masining kayu juga Dan biasanya mesinnya itu lebih besar NEMA 23 ini lumayan besar Karena pilihan torsinya itu lumayan banyak Dari yang terkecil sampai terbesar Maksimumnya itu lumayan Gede gitu Nah kalau NEMA 34 Biasanya NEMA 34 ini untuk Mesin yang benar-benar heavy Ataupun mesin yang ukurannya Besar banget Seperti Satu ukuran triplek Kayu 122 x 240 cm Nah biasanya Menggunakan NEMA 34 Walaupun NEMA 23 itu mampu Dan NEMA 42 Biasanya untuk Yang benar-benar heavy lagi Dia untuk Masining besi Masining baja Dan lain-lain Nah jadi Yang beredar di pasaran itu adalah Pasaran Indonesia ya Torsi itu Lebih ke ukuran flank Ukuran flanknya ini Ini bisa disebut Biasa kita sebut itu sebagai NEMA Ukuran Ini NEMA itu size ya Size flank ini Misalnya NEMA 17 23 34 42 Dan yang paling besar itu 57 Ini ada di pasaran Indonesia Yang ini jarang Yang ini jarang Lalu Yang ketiga itu Tipe motor Jadi tipe motor itu Ada bipolar Dan unipolar Kita gak akan bahas Perbedaan bipolar Dan unipolar disini Tapi kita lebih Ke cara penggunaan Cara memilih Dan Saya rasa ini di internet Cukup banyak ya Bahan Bahan referensi buat Apa itu Stepper motor Dan lain-lainnya Secara detail itu Banyak banget Oke Nah Untuk bipolar Dan unipolar itu Biasanya bedanya itu Di jumlah kabel Sedangkan driver Driver yang Beredar di Pasaran itu Universalnya Secara umumnya itu Input Output Untuk ke motor itu Ada 4 Biasanya itu A plus A min B plus B min Nah ini kita mudah banget Kita Cara Untuk Kita tahu Mana A plus A min B plus B min Kita tinggal Cek connectivity Di Keempat kabel ini Mana yang Nyambung Nah itu berarti Satu Satu Single coil ini Single coil per piece Ini Coba kita cek ya Ini disini ada Kabelnya itu Black green Red blue Nah ini Sebetulnya dari kode warnanya pun Kita udah bisa Tahu ya Kita udah bisa Browse di internet Jika menggunakan Kode warna yang standar Itu Berpasangan gitu Black green Red blue Black green Blue red Nah ini Kalau kita bisa cek Kalau kita Kode warna yang Ngaco Atau gimana Kita bisa cek Nah Seperti ini Nah ini adalah Coil pertama Yang mana A plus A min Ini dua ini Bisa dipakai Nah ini B plus B min Nah Ini gak akan nyambung Ini juga gak akan nyambung Kalau nyambung Berarti kebakarnya rusak Nah jadi Saat kita wiring Melakukan wiring Untuk A plus A min ini Ini pengaruhnya Jika kita salah Asalkan Dengan catatan Ini Sesuai ya Ini A plus A min Ini pakai yang ini Berarti ini pakai ini Nah jika kita salah satu Misalkan A plus A min B plus B min Dia putar ke kanan Misalnya Atau ada yang kebalik nih Harusnya ini A plus A min Jadi A min A plus Nah dia Hanya impactnya itu Putarannya kebalik Sama Disini pun sama Gitu Jadi Tidak pengaruh ke Torsi motor Ataupun ke Performa motor Tidak Dia hanya pengaruh ke Direction Tapi kalau kita salah Coil Kita pasang ini Misalkan ini A plus A min B plus B min Nah itu motor Tidak normal jalannya Dan itu Salah gitu Itu tidak akan bisa dipakai Nah untuk Unipolar Unipolar itu Tetap saja yang dipakai Di driver itu A plus A min B plus B min Tapi ada Kabel yang Istilahnya itu Di common gitu Disambung Jadi misalnya Bipolar itu seperti ini Ini saya sedikit aja ya Tidak banyak Ini misalnya Bipolar seperti ini Ini rotornya Nah ini A plus Eh sorry A plus A min B plus B min Nah kalau unipolar Unipolar itu seperti ini Nah unipolar Kalau yang 5 kabel Dia seperti ini Ini disambung Di tengah-tengah Terus keluar 1 Jadi ada 1 2 3 4 5 Oke Nah ini Oke selanjutnya Ada juga cara Memilih ini Cara ngecek Kabel yang mana Nanti bisa Kita lihat juga Cuman saya Tidak ada motor yang Unipolar Jadi Tidak bisa mencontohkan Disini Bisa cari di Internet Banyak juga sih Nah terus yang selanjutnya Itu budget Torsi Tipe motor Oh iya Tadi ada yang kelewat nih Dari torsi ini Selain ukuran Friends Nema ini Dia Yang pengaruh itu Adalah panjang motor Jadi panjang ini Ini pengaruh nih Ini pengaruh juga Jadi Semakin dia panjang Itu torsinya Semakin tinggi Kita Dan selanjutnya Itu yang keempat Adalah Nah yang keempat Ini adalah Jenis Saf Jenis Saf Apa itu Saf Saf ini Ini nih Nah ini namanya Saf Nah jadi ada yang Ini Ini Saf D Ini Saf D Terus ada juga Yang hanya bulat Saja Jadi ada Saf itu Ada yang Yang D Ada juga yang Bulat Terus ada juga Yang menggunakan Menggunakan Apa ya itu namanya Saya kurang tahu namanya Itu menggunakan Sepi Seperti ini Ini secara umum Bilangnya itu Sepi ini Kalau bahasa sehari-hari Di Bahasa teknik ya Ini sepi Jadi dia biasanya untuk Untuk motor-motor besar Yang menggunakan Seperti ini Ini lebih Lebih bawah dari ini Dan ini Biasanya motor-motor kecil Pakai D Pakai bulat Itu motor-motor kecil Biasanya Nah Saat kita memilih Saf Biasanya itu Kita berhubungan dengan Pemilihan Misalnya Untuk Pake pulley Kita milih Bornya itu Ada gak sih yang sebesar Saf ini Terus kita pake pulley Pake Lead screw Copling Untuk ke Copling ini Membutuhkan Sorry Untuk ke lead screw itu Membutuhkan Copling Jika dia di Monting dengan lead screw Atau dengan Ball screw itu Membutuhkan Copling Jadi coplingnya ini Tersedia atau Enggak Atau Kuat atau Enggak Jadi kalau kita pilih Beban yang berat Lebih baik kita pilih Saf yang Ada Speednya gini Atau yang Safnya Ukurannya Lebih besar Jadi jenis Saf Dan Ukuran Saf Nah Ini kita bisa Lihat Ini saya kasih Contoh ya Ini adalah D Ini yang D Ini Saf yang D Kita bisa Lihat Disini Ada Ini D Jadi ada Garis Disini ada Yang datarnya Ini Nah Kalau ini Bulat Bulat aja Bulat aja Ini Nema 23 Ini Nema 17 Ini Nema 23 Dan ada Satu Lagi Yang Besar Nah Ini Adalah Nema 34 Nema 34 Lebih Besar Nah Ini Ada Pake Speed Nanti Ada Speed Disini Untuk Monting Ke Copling Ataupun Ke Kepuli Atau Ke Apalah Gitu Ini Pake Speed Ini Lebih Kuat Lagi Tersinya Kita Bisa Lihat Disini Perbedaannya 34 23 Ini 17 Nah Kita Bisa Lihat Sendiri Perbedaannya Jauhnya Seperti Apa Oke Dan Yang Terakhir Itu Yang Terakhir Itu Adalah Ampere Konsumsi Ampere Ampere Dan Nah Disini Kita Bisa Lihat Ada 2,3 Ampere Dan Voltage Biasanya Ini Berkaitan Sih Cuman Kalau Voltage Ini Seharusnya Gak Terlalu Pengaruh Ya Karena Yang Dilihat Ampere Harusnya Seperti Apah Pokoknya DC Kalau DC DC Gita Bisa Pake 24 Volt 12 Volt Kalau 17 Ada Juga Yang 5 Volt Bisa Dipakai Tapi Yang Gede Gede Kayak 23 Itu Biasanya 24 Volt Nah Untuk Ampere Dan Voltage Ini Ini Nanti Pengaruh Itu Ke Driver Dan Ke Power Supply Nah Jadi Misalnya Ini 2,3 Ampere Cari Driver Yang Bisa Mengeluarkan Output Current Itu 2,3 Ampere Dan Power Supply Itu Harus Mempunyi Kebutuhan Si Driver Ini Driver Untuk 2,3 Ampere Berarti Power Supply Ini Harus Lebih Dari Minimum Itu 3 Ampere Gitu Oke Guys Saya Rasa Ini Cukup Untuk Yang Pertama Ini Adalah Intro Dari Stepper Motor Di Video Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Menjalankan Motor Menggunakan Discrete Komponen Misalnya Seperti Transistor Dirangkai Menjadi Edge Bridge Nanti Di Video Selanjutnya Jadi Kita Akan Memahami Dulu Cara Kerja Si Stepper Ini Oke Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Dan Like Terima Kasih Sudah Menonton